Hai what's up teman-teman gue Arief balik lagi di channel Arief King kali ini gue pengen nge-review busi media busi kesayangan gue nih jadi nih Daytona Daytona yang ini NG yang ini champion nah yang ini NGK jadi gini temen-temen yang tiap hari gue pakai itu yang Daytona ini kurang lebih harganya gocap lah Rp40.000 sampai gocap ini murah nih 15 ini juga di bawah 20 ribuan sama nih nah ini NGK ini dia memang apa ya standar lah cukup aja buat gua jadi paling pemakaian itu sebulan paling eh sebulan tiga bulanan lah kalau apa namanya takaran oleh sampingnya pas kebetulan pas dia bisa-bisa sampai empat bulan lima bulan tapi biasanya setelah itu dia langsung berbet ke temen-temen enggak kuat lama dia pakai terus bikin mesin mati di jalan jadi ini gua buat cadangan doang nah kalau yang champion ini sama sih mirip-mirip sama yang NGK speknya mirip-mirip lah nggak pernah lebih dari setahun ini gua pakai paling 6 bulan paling lama nah ini kalau yang ini kesayangan gue nih Daytona nah ini gua pakai udah lebih dari setahun temen-temen kalaupun dia mati itu mungkin karena terlalu kotor jadi apa namanya tuh si oli samping takarannya enggak enggak pas terlalu basah nah terus dia yaitu tepat mati dia mati juga bukan mati-mati ya dia cuma ketutupan karbon doang ketutupan kerak doang dibersihin jalan lagi nah dia pernah gua ajak ke Klaten dua kali tanggrang Klaten tanggrang Klaten jalan kemana-mana aman yang penting jangan terlalu becek dan rutin dibersihin temen-temen dibongkar dibersihin keraknya tuh ujung-ujungnya tuh nah kalau buat bersihnya sih gampang nih biasanya sih gua kerok aja ini gua pakai cutter tuh ujungnya tuh cukup itu yang penting kepalanya enggak ketutupan sama kerak tuh doang untuk harga Rp50.000 gua rasa ini sangat worth it ya karena pemakaian gua kan juga di atas rata-rata dan untuk ini sih buat harian kayak jarak 10 kilo 5 kilo mah cocok lah bisa tembus setahun mungkin cuma kalau gua yang pemakaiannya sehari 50 kilo mungkin enggak awet jadi ini gua buat cadangan doang kalau misalnya ini mati tiba-tiba di jalan gua bisa langsung ganti dengan yang baru gitu temen-temen mudah-mudahan bisa membantu kalian dan gua pengen cerita aja sih Oke teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati